Salam dan bahagia, kembali bersama saya Lasta Friska Kultum pada materi 1.3.a.8 Koneksi Antara Materi Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mengaitkan materi-materi yang telah saya pelajari dengan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan modul inkuri apresiatif Pada tahap ini, saya akan merefleksi dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah saya pelajari sampai saat ini yaitu kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Kiha Cerdewantara dan Profil Pancasila Pada murid-muridnya dengan paradigma inkuri apresiatif di sekolah saya Ada pun keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan visi guru penggerak adalah Penilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menunjukkan kepemimpinan murid, Mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komitas praktisi Sedangkan visi guru penggerak pada kesempatan ini Saya membuat menunjukkan siswa yang beriman, bertanggung jawab, berjiwa sosial, bertoleransi, kritis, dan kreatif Sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman Maka kesimpulan yang bisa saya ambil dari keterkaitan antara materi adalah Bahwasannya seorang guru yang memiliki nilai serta menerapkan perannya sebagai guru penggerak Maka akan mampu menyusun sebuah visi sesuai dengan filosofi Kiha Cerdewantara Dimana visi tersebut akan terwujud jika dilaksanakan secara sistematis Menggunakan pendekatan inquiry appreciative atau IA dengan menggunakan tahapan bakuja Contoh keterkaitan antara materi Dimana filosofi pendidikan menyatakan bahwasannya Pendidik menuntut segala kontrat yang ada pada anak agar selamat dan bahagia Dengan nilai dan peran guru penggerak yang saya ambil Nilainya kreatif dan perannya adalah mewujudkan kepemimpinan murid Berdasarkan filosofi dan nilai dan peran guru penggerak itu Saya tunjukkan sebuah visi guru penggerak Yaitu mewujudkan siswa yang beriman, bertanggung jawab, berjiwa sosial, bertoleransi, kritis, dan kreatif Sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman Dari visi tersebut agar tercapai Maka saya turunkan ke dalam paradigma inquiry appreciative Dengan menggunakan tahapan bakuja Agar siswa mampu mewujudkan siswa yang kreatif Untuk mewujudkan nilai kreatif yang dimiliki siswa Sesuai dengan visi yang tercantum dalam visi saya Maka saya menggunakan tahapan prakarsa perubahan Dengan menggunakan tahapan bakuja Tahap pertama Buat pertanyaan umum atau define Tahap kedua Ambil pelajaran atau discover Tahap ketiga Gali mimpi atau dream Tahap keempat Jabarkan rencana atau design Dan tahap yang terakhir Atur eksekusi atau deliver Demikianlah Koneksi antar materi Yang bisa saya buatkan Terima kasih Bergerak, bergerak, dan menggerakkan Salam bahagia Selamat menikmati